Sebuah mobil menabrak bus kuning atau bus khusus mahasiswa UI di kampus UI Dapok, Jawa Barat, akibatnya satu penumpang patah tulang dan segera dibawa ke rumah sakit. Guncangan keras terekam kamera dasbor milik bus kuning UI. Saat memutar balik, sebuah minibus berisi tiga mahasiswa UI menabrak bagian samping bus kuning dengan kecepatan tinggi di kawasan kampus Universitas Indonesia. Akibat kejadian ini, minibus yang dikemudikan mahasiswa ringsat. Ketiga mahasiswa tersebut masih menjalani perawatan medis di rumah sakit UI. Satu di antaranya bahkan alami patah tulang akibat kerasnya benturan. Di dalam mobil itu ada berapa orang, Pak? Pada saat itu diketahui ada tiga orang. Mahasiswa UI semua? Diduga, sopir mobil tak bisa mengendalikan kendaraannya saat melihat bus putar balik hingga langsung menabrak bus. Polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait kecelakaan ini. Dari Depok, Jawa Barat, Iung Rizki, Ainews, melaporkan. Terima kasih telah menonton!